Sudah di Padang Mahsyar Semua orang kemudian memberi jalan kepada saya Saya membayangkan seperti itu Memberi jalan kepada saya Terbuka kerumunan orang Karena ada Rasulullah begitu Yang sudah menunggu saya, menanti saya dan bahkan menjemput saya Lah ini mah lamunan seorang Yusuf Mansur Dulu di saat merasa menjadi anak yang tidak berarti Saat itu pilihan buat saya Pertama, secara materi saya sudah gagal Jadi kalau saya kemudian bicara lagi materi Siklusnya sama saja materi itu Boleh ada, boleh enggak Boleh berwujud, boleh tidak Boleh dia kemudian banyak, boleh dia sedikit Lalu apa yang kemudian Yusuf Mansur pilih saat itu di tahun 2003 Jalan yang namanya jalan ilmu Jalan yang namanya jalan amal Jalan yang namanya jalan dakwah Pemirsa yang terhormati Allah Hari ini spesial terima kasih Live dari masjid Pada pesantren Darul Quran Sambil belajar Mengenang dan mengambil hikmah Dari wafatnya ibu ndak kami Ibu Haja Umrifah Binti Haji Rufiah Binti Haji Firdaus Fad kemarin Kira-kira pukul 15 lewat 8 menit Insya Allah kita akan sambung lagi setelah jeda yang berikut ini Terima kasih Terima kasih Pemirsa yang terhormati Allah Masih kembali bersama saya Yusuf Mansur Atasnya Allah Di pesantren Darul Quran Bersama Santri-santri Yang ada di Pemirsa yang terhormati Allah Ketapang Kalau pemirsa lihat Masih ada yang Mukanya kerep-kerep Matanya kerep-kerep Tapi ini jauh lebih baik Ketimbang anak-anak di rumah Kalau di rumah belum tentu dia bangun Di sini walaupun ngantuk-ngantuk Tapi ikut sholat subuh berjamaah Alhamdulillah Ngantuk-ngantuk tapi duduk di Masjid Biar ngantuk tapi Tidur Makasih Pemirsa Dan terima kasih kepada Antefe Alhamdulillah Perkenan mindain Live-nya tidak di Studio Antefe Melainkan langsung di Pesantren Darul Quran Jadi saya sempat berterima kasih Kepada pemirsa Yang sejak kemarin Menerima berita Saya bilang sih Berita gembira ya Bukan berita duka Apa yang harus didukain Orang kembali kepada Allah kok Allah menyebut Di dalam firmannya Yang tadi saya bacakan Demi Allah Buat seorang yang beriman Kematian itu bukanlah berita duka Buat orang yang beriman Kematian itu bukanlah berita menyedihkan Tapi berita yang dirindukan Istirahat sudah dari kewajiban Istirahat sudah dari mulut supaya gak comel Istirahat sudah dari hisap hati yang tiap detik kemudian mengalir Lalu kemudian Berbahagia dengan Pemberian-pemberian Allah Yang dijanjikan oleh Allah Tidak ada lagi ketakutan Tidak ada lagi kesedihan Jadi Tentu siapa yang tidak bersedih Masih bersedih Tapi saya ingin mengatakan bahwa Kami bergembira Alhamdulillah Allah SWT Mudah-mudahan Menerima amal soleh Ibu Menerima amal soleh Semua yang meninggal dunia Dari kaum mu'min Mu'mina Muslim Muslimah Menerima amal soleh Saya dan kita semua Anak-anaknya Hingga kemudian mengalir Kepada orang-orang tua kita Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Karena kita lah Kita inilah Harta terbaiknya orang tua Kita Mulut kita Perbuatan kita Akhlak kita Adab kita Amal kita Inilah Harta yang menjadi Milik orang tua Saya Kembali menambahkan Dari segmen satu Saya bilang bahwa Ketika saya saat itu jatuh Apa yang mau saya bangun Imperium Kerajaan dunia Sepertinya Waktu itu jauh sekali Bagaimana Mau nyari kerja Mau usaha Ijazah gak punya Selembar sertifikat pun Tak ada ATP juga Udah gak bisa Perpanjang Udah habis Gak ada Apa Kalau saya nunggu Kemudian bangunan Bertingkat Saya tunggu gunung emas Wah orang tua saya Kapan seneng ya Saat itu Saya sadar Bahwa setiap amal Yang dilakukan oleh Seorang anak Ngalir Bismillahirrahmanirrahim Waktu itu saya memilih Ngapal Quran Saya meminta izin kepada Allah SWT Saya yang sudah mempermalukan Orang tua Saya yang sudah sempat Bikin maluk keluarga Nanti nih Hari akhir Saya akan memberikan Kebanggaan Buat orang tua Saya pengen Saya pengen Makain mahkota Buat dia Yang cahayanya Lebih terang Daripada cahaya Matahari Demi Allah Para pemirsa Yang dirahmati Allah Jika saudara Adalah seorang Anak dari Ayah dan Ibu Dan saudara Masih diperkenankan Lai Allah Sampai saat ini Hidup Belum ada kata Terlambat Untuk menjadi Seorang penghafal Quran Demi Allah Saudara-saudara Yang dirahmati Allah Bukan kebanggaan Bagi orang tua Melihat saudara Menjadi seorang pengusaha besar Sementara saudara Ini tidak Salat Sementara Saudara Diluar pengetahuan Orang tua Saudara Pemirsa Semua Berzina Saudara Pemirsa Semua Kemudian Minum Obat Makan Harta haram Tanpa Orang tua Tahu Nanti Wajahat Kulu Nafsim Mahasa Iku Wasyahid Lakod Kunta Fi Ghaflatin Min Hada Fakashafna Angka Gita'aka Fabasaru Kaliyaw Mahadid Pada saat itu Orang tua Salah satunya Memiliki pandangan Yang tajam sekali Tiba-tiba Dia bisa melihat Perilaku Anaknya Tiba-tiba Dia bisa diizinkan Allah Mengetahui Apa yang dilakukan Nama anaknya Fabasaru Kaliyaw Mahadid Bahkan Dia juga bisa melihat Perbuatan Tentu dia sendiri Pakala Karin Uhada Mala Dayya Atidi Al-Kiyafi Jahannama Ula Kafarin Anidi Manna'il Lilghairi Mu'tadim Murib Pilihan Maka saat itu Pemisah yang dari Mata Allah Mudah-mudahan Diterima oleh Allah S.W.T Saya bilang Sama Allah Ya Allah Saya mau ngapalin Quran Biar hurufnya Ini mengalir Kepada Umi'ya Begitu saya bilang Nenek saya Kepada Ayah Uci Aman Yang udah Saya anggap Sebagai ayah sendiri Yang kemarin Wafat Dimakamkan Di depan Pada Ibu Noni Istrinya Ayah Uci Paman saya Yang mendidik Bibi saya Mendidik saya Dari kecil Kemudian juga Buat siapa lagi Ya buat siapa lagi Kecuali buat Ibu saya Um Rif'ah Buat ayah saya Yang masih hidup Alhamdulillah Abdurrahman Mimbar Yang saatnya juga Hadir bersama saya Selalu saya sebut Senantiasa saya sebut Semua pahalanya ini Allah Jangan kau kurangin Setiap hurufnya Setiap barisnya Cuman ini Yang bisa saya kasih Yang memereka Itu waktu itu Ini yang saya pikirin Maka para santri Semua yang dari mati Allah Jadikan ini Motivasi terbesar Jika orang tua Kalian masih hidup Kalian harus semangat Apalagi jika Orang tua kalian Sudah meninggal dunia Kalian malah Harus lebih semangat lagi Kalau ketemu Nanti dengan ibu Nanti di padang Masyar Ketemu dengan ibu Diizinkan di umul akhir Ketemu dengan ayah Biarkan mereka Berterima kasih Seperti saya Kemudian melamun Rasulullah Muhammad S.A.W Kemudian ada Di depan mata saya Lalu Rasulullah bilang Ini ibumu Ini ibumu Terima kasih Zubmansur Kamu udah nyariin Quran Maka ibumu Ada di sampingku Itu yang dulu saya Itu yang saya jadikan Motivasi Kenapa saya Pengen berdakwa Tidak karena duit Tidak ada urusan Tidak ada urusan Yang membangkat Saya pengen Rasulullah meluk saya Lalu bilang Zub Makasih Kau udah manjangin Mendawa ini ibumu Ibumu Di sesiku Allah izinkan Ibumu Satu surga Bersama Khadijah Bersama Aisyah Umatul Mumminit Ya Allah Betul Para santri yang terimak Ya Allah Kalian harus Lihat wajah ibu Harus lihat wajah ayah Kalau males Lihat mereka Kalau males Ibu Gak dapat apa-apa Lama Nunggu kalian Berhasil itu Lama Tapi kalau kalian Ngapal Quran Baru baca aja Orang itu udah dapat Pemirsa Sebelum berikut Saya kasih tau Pemirsa semua Mumpung masih hidup Belajar ngaji Yang bener Jangan alibat aja Gak kenal Lempongin bacaannya Betulin bacaannya Ngalir ke orang tua Dan berjanjilah Pemirsa Supaya Pemirsa sendiri Yang memakaikan Mahkota Untuk orang tua Kalian semua Untuk orang tua Saudara semua Gak terhitung Pak Eko Yang udah tua juga Gak ada urusan Belum terlambat Mas Jodi Mas Yunus Semua yang sudah Dianggapnya ini Orang-orang tua Tetap aja Saudara-saudara ini Anak Dari orang tua Kalian sendiri Orang tua saudara sendiri Janji Dalam hati Apalin Quran Kalau nanti mati Wafat Ketemu ibu Ibu dibakaikan Mahkota Ketemu ayah-ayah Insya Allah Setelah segmen berikut ini Pemirsa Kita akan berdoa Untuk ibu kita semua Untuk ayah kita Dan untuk diri kita Insya Allah Setelah yang berikut ini Makasih Alhamdulillah Masuk kita pada segmen terakhir Pada hari ini Mengenang Bertemunya Ibunda kami Ibunda Haja Umrifah Binti Haji Firdaus Dengan Sang Khalik Dengan Allah SWT Beliau wafat kemarin Pada usia 63 tahun Alhamdulillah Allah SWT Pada saat beliau meninggal Allah SWT Jadikan saya seperti ini Mudah-mudahan Para pemirsa juga Kalau punya anak Mudah-mudahan Anak-anaknya semua Apapun profesinya Menjadi anak-anak yang soleh-soleh Apalagi benar-benar Anaknya bisa menjadi ulama Bisa menjadi kiai Tidak akan ada bandingan Tetap Ada satu anak Punya 10 perusahaan Adeknya Punya satu Sorau kecil Tetap saja Tidak ada bandingan 10 perusahaan Dibanding satu sorau Yang dia pimpin Dia menjadi muazzin Dia komat Dia menjadi imam Di sorau kecil itu Padahal dia Tidak pernah Kasih uang Buat orang tuanya Ditanggung oleh kakaknya Yang punya perusahaan 10 Tetap Tidak ada bandingan Derajat ilmu Di atas harta